Panas terik yang melanda kota Palembang tepatnya pada 8 dan 9 Agustus 2022 cukup mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat berada di luar ruangan. Terkait hal tersebut, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Sultan Mamun Padarudin II Palembang jika hal tersebut masih dalam level normal. Panas terik yang melanda kota Palembang tepatnya pada 8 dan 9 Agustus 2022 cukup mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat berada di luar ruangan. Terkait hal tersebut, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Sultan Mamun Padarudin II Palembang, Desi Indra Dedy Korniawan mengatakan, Dari catatan yang ada, panas terik yang terjadi di Palembang berada di suhu maksimum sekitar 34 derajat Celcius dan belum masuk ke kategori kenaikan suhu ekstrim. Lantaran suhu maksimum normal di Sumatera Selatan sendiri memang berada di kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius. Kondisi suhu ini sendiri akan terus terjadi secara fluktuaktif di Palembang karena saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Di suhu maksimum itu memang ada, artinya itu adalah yang tercatat di kami adalah suhu maksimum absolut, suhu tertinggi dalam satu hari itu. Dan itu berfluktuasi ya, jadi ringnya sekitar 33 sampai 35. Artinya kalaupun 34 maupun 35 itu pun masih kategori normal. Ya, dikatakan ekstrim itu apabila suhu udara maksimum di suatu tempat atau wilayah itu adalah lebih tinggi 3 derajat dari normalnya. Faktor lain yang memicu terasanya suhu panas pada dua hari lalu disebabkan beberapa fenomena lain, seperti tidak adanya penutupan awan pada pagi hari, sehingga sinar matahari langsung terserap ke bumi, serta tertahannya gelombang panjang yang dipantulkan bumi ke atmosfer akibat tumpukan awan. Yang panas terik itu di mana pagi hari itu tidak ada tutupan awan sama sekali, sehingga sinar matahari itu maksimum bisa diserap oleh permukaan bumi, bisa diterima oleh permukaan bumi. Dan ini sehingga ini kita merasakan agak terik kan beberapa hari ini. Tetapi ada juga panas itu yang kemudian karena gelombang panjang yang dipantulkan oleh bumi tadi, itu kan tidak bisa lepas langsung ke luar angkasa, tetapi tertahan oleh tutupan awan, sehingga ini kita merasa gerah atau kalau orang Jawa bilang sumuk. Itu juga merupakan bagian dari fenomena di mana di saat musim kemarau ini.